Kita bicara Kepres ya, ataupun regulasi yang diikut di... Kepres buatan lain? Iya, oke. Pokoknya jangan fermentan lagi, karena akhirnya ini menjadi perhatian semuanya. Ini menterinya lambat semua, udah tahu pada tahun yang kita harus isi di setengah. Itu kan aktivitas ekonomi UNPF diperapai, ya gini ya. Sampronek utama mereka dikuasai oleh korporasi. Kalau dibilang itu Kafka, pegangnya kenapa terhadap mereka melakukan itu. Atas amanat undang-undang. Oke, jadi satu sesi ini berarti kita sudah kupas ya, tentang broiler ini ya. Nah, sekarang tentang Liergy. Kepada para penonton, atau para supporter, supporter loyal dari Pataka, jangan lupa like and share. dan subscribe. Kita bicara tentang Lier. Oke. Oke. Masalah utama Lier ini apa Ki? Jadi kalau melihat masalah utama Lier ya, Lier itu outputnya adalah telur. Sebagai salah satu komoditi pangan. Baru telur loh. Telur. Belum ada olahannya juga loh. Hahaha. Tapi biarlah itu bergulir dong, guys. Oke ya. Karena kenapa harus bergulir dulu? Karena nggak mungkin dong industri UMKM-UKM itu disuruh buat pabrik tepung telur. Karena pertama, dia itu disposisi atau rekombi yang dikeluarkan untuk rekim GP-nya itu terbatas sekali. Jika 30 ribu. Anda bayangkan dengan jumlah seperti itu, walaupun itu bolak-baik katanya, oh produksinya 12 ribu ton, 13 ribu ton. Oke. Dengan masa pemelihara sampai 80, 90, 100 ribu ton. Dan saya juga berkali-kali mengatakan kepada peternak Lier, kalau untuk telur itu nggak ada bulan rame bulan sebut. Nggak ada bulan. Ah ada, sih. Ini 6 bulan. Nggak ada bulan kayak bulan Safa. Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Sekarang gitu. Eh waktu itu kita keblitang loh. Berdua. Tetapi kalau kita korek lebih dari. Kaga korek tiap hari makan telur itu satu rumah sekalian 267 juta penduduk Indonesia. Di mana 30 juta atau 40 juta ada di sekitar Raja Putamek. Penduduk Indonesia. Rata-rata misalnya makan sengah butir telur. Berapa itu? Artinya pada saat COVID-19 ini, new normal ini, konsumsi telur itu meningkat. Karena pengolahannya nggak perlu macam-macam. Artinya setiap minggu atau setiap hari telur ini keluar telus. Nggak masalah sebetulnya. Bagi peternak liat. Yang masalah itu adalah gangguan dari setting Hacking Record Brailler yang keluarnya. FEB yang bisa diam-diam bisa secara terbuka. Itu sebetulnya. Kalau itu nggak keluar normal. Nah, kalau tingkat normal, titik pertemuan kurva ya antara produksi FEB dan produksi telur itu bisa kita kurangi. Saya bisa mengusulkan menambah rating import GP. Oke, saya mau bicara gini dulu Ki. Ini kita tahun 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Ki, bisa cerita nggak singkat kata Ki. Importasi GPS Layer ini trendnya sepertinya? Setahun. Di bawah 30, kan? Tapi pernah lebih dari 30, kan? Tahun 2015. 2015 pernah di bawah 36,000 ya? Nggak. Hampir 50,000. Hampir 50,000. Terus 2015 ya? 2015 ini hampir 50,000. Nah, jadi campaknya sampai 2017. Masuk di 2016. Itu turun? Turun jadi? 26,000. Dari 50,000. Terus dari 2016. Pokoknya dari 2016 sampai 2019. Enggak. Maksud saya begini. Pada saat 2015 itu 50,000. Hampir 50,000. 48,000. 48,000. 50,000. Artinya kentang baru tumbuh dong, Ki. Ya, otomatis. Ini kentang baru siapa yang tumbuh, Ki? Itulah yang diproses oleh para peternak liat. Korporasi. Korporasi siapa yang bermain di situ? Kan di sini. Bang, ingat kata dia. Ya, gue yang bilang. Hehehe. 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 Oke. Di sini kan. Tunggu kangen. Habis-habis itu. Tiba-tiba 26,000. Antanya. Kadarnya udah ada. Berarti berikutnya. Kesusahan dapat jelas yang riant. Jadi gini. Nih. Lu ngomong dari. Itu, kan. Masuk. Masuk gue gini. tapi kan fokus Kemos Bar itu hedging record, problem utama itu, jangan-jangan nih kalau kita perhatikan fluktuasi impor, problemnya sama, ada momentum saya bilang begini, saya menolak, karena nggak ada telur gusuk yang dibuang, tidak ada stok di kanan yang dibuang, stok di farm dibuang, nggak ada stok di pasar dibuang pasti keseram, tapi yang jelas, kalau cerita itu, problem pun sama, di livebook juga kan sama, nggak ada yang dibuang, nggak ada, tapi disimpan, disimpan, di call story, makanya call story penuh ketua-ketua, asal dari call story, sampai teriak, keluarin dong, ini 98% lu punya barang, keluarin, keluarin, saking banyaknya kalau telur, bisa disimpan gitu, nggak bisa kan? nggak bisa, abis, terserah abis terserah abis? nah, tetapi pada saat maksud saya begini, memang terserah abis, tetapi kan disitu harga turun nah, gini, kita kamu lihat itu, jangan lihat dari sana aja maksud saya begini, apakah momentum harga turun ini selalu pasti 100% disebabkan oleh perendaan telur HE? FB FB 100%? iya 100% lho? iya Tidak, jangan lupa, maksud saya, kalau kita tau, sama-sama kita tau kan, kita tau yang kita tesin berapa kita jakin nimpahin ke gua semua hahaha itu kan faktual data faktual ok weekly by weekly weekly ya iya, dia bilang bohong tuh tadi, itu cerita ini tapi kita, kita agak, agak intellectual dikiti, ya, piangkak dikanggoblok hahaha memang ada pertambahan kandang baru ya kita lihat aja pertama parameter oversupply itu dari mana mereka bertambah juga para pemeliharaan farmer nya ya terus yang kedua peternak layer itu masukin cekin DOC Dajam itu pure setting by order 100% pure setting by order karena mereka harus memang disetting disetting ini kan bukan bulanan ini tahunan bertelur minimal itu dua bulan sekali maka cekin kenapa perlu dua bulan sekali satu bulan mereka perlu waktu untuk askir ayam tuanya artinya apa bisa dalam satu tahun itu mereka 6 kali cekin atau 4 kali cekin itu setting by order sekarang oversupply iyalah kenapa dari tahun 2015 pada saat GP itu naik 49.000 tertinggi itu ya nah otomatis ada pertambahan farm farm baru 2015 produksi kan 2017 pada waktu itu kita masih melihat 2016 17 18 sampai bulan Agustus harga masih di bawah Rp7.000 ada Rp3.000 tapi begitu September 2018 7.500 itu mengekalkan sudah sampai Rp11.000 sekarang agak-agak di setiap Rp13.000 nah jadi dampak di 2015 Rp40.000 sampai Rp50.000 ini kesini pengembangan di 2017 tambah tuh nambah nah sekarang kurang sekarang kurang baiknya biasanya nah sekarang aku maunya begini saya harus melihat dulu saya tahu dong GPPU kan mau mau Kongres nih bulan Juli gue pengen tau lu orang semua GPPU dengan dampak SHR ini FEB yang disetip untuk dijual tuh berapa baru aku hitung nanti mereka bisa dapat dapet kayak gitu jawab kayak gitu Ki datanya kita ambil di SHR bisa kita ambil datanya walaupun itu kontroversi dengan peternak breler itu tapi apa benar data SHR nya jangan-jangan di audit lagi itu yang yang menjadi kekhawatiran kita bersama ketahuan kan isi kantong kanan isi kantong kanan itu nanti di manipulasi lagi nah jadi artinya apa dengan ada kenaikan dari September 2018 sampai ke sekarang itu menunjukkan trennya naik ditambah gitu musuhnya kan telah turun ya sempat turun bulan Mart April sampai Rp14.000 itu karena banggir banggir nggak diterpesin nggak diterpesin makanya karkas rusak pesannya gara-gara COVID-19 tapi kan setelah ini happy di akhir sekarang 2020 ini kayaknya telur happy-happy aja nih kenyataannya begitu ya kenyataannya begitu nanti di tahun 2021 kira-kira gimana karena importasinya naik di importasinya stabil naik cuma Rp32.000.000 dan ini sebelumnya 2018 eh 2019 importasinya berapa 2019 2019 ya 27 27 28 ya kan 27 28 28 jam 20 20-18 ya sekitar begitu jadi 100% nih itu karena dia masukkan solusinya jadi sekitar kalau logik ya sementer itu harus dibangun oleh berbahan batu itu kayak kres sehingga nanti bisa diatur tapi gini misalnya oke lah tapi kita juga kan tahu bahwa kalau misalnya berdasarkan pasokan dari tulung FPB ini ada waktu, ada masa aku masih kepikiran Mas Yeka ya oke lah, kan Presiden gak mungkin mengeluarkan karpers berkali-kali bisa nanti karpers itu dipikirkan juga isinya selain ada semester yang kedua sebenarnya perlindungan sepertinya terkena BRKK NK harus kalau memang karpers itu harus berjalan bisa juga mendukung keberadaan BRKK NK harus karpersnya itu betul-betul implementatif berapa persen sih yang harus diberikan Yang kedua, kemitraannya memang modelnya kayak apa? Apakah tetap terkait dengan korporasi yang sudah ada, yang 41 itu? Atau diambil ahli oleh pemerintah? Karena kalau kita kembalikan kepada kemitraan dan kembalikan kepada korporasi, itu haknya korporasi kok, B2B. Saya berhak untuk sebagai industri memilih petengah mitra saya. Gak bisa dipaksakan. Di mitra itu walaupun bagaimana? Nah sekarang yang ketenak-ketenak, yang keren pada dari sisi kemitraan, siapa yang kalpon? Gak ada. Sekarang mereka masih seperti hidup di hutan niat aja. Ya iya, hukum bersumbah. Hukum bersumbah. Kepentingan pas yang diusaha mereka, itu kan berkait dengan kesejahteraan mereka. Oke, coba kita balik lagi lah. Sekarang mengenai ini. Kita bicara kepres dulu ya? Kita bicara kepres dulu ya? Kita bicara kepres ya? Ataupun regulasi yang diikut di... Kepres dulu ada lagi. Iya, oke. Pokoknya jangan fermentan lagi, gitu. Karena agar ini menjadi perhatian semuanya. Jokowi kan marah-marah nih. Kalau perlu korpo, korpo, korpo. Ini menterinya, pelanggan semua. Sudah tahu pada saya yang kita harus isi ini sekarang. Jokowi kan marah-marah. Karena aktivitas ekonomi UN kan sudah berapa? Ini yang harus dilakukan. Oke, tapi pertanyaannya begini. Jika kita sedang membuat misalnya seperti itu. Tapi pertanyaannya, seringkali kita nggak semangat dengan problemnya. Nah contoh begini. Misalnya sekarang problemnya. Problem peternak kecil ini apa sih? Kepasian berusaha. Dia pergi. Dia pergi. Oh, 02. Ya, oke. Dia gini. Pertanyaannya misalnya saya terinspirasi. Karena kemarin saya diskusi dengan Mas Tito. Secara di atas kertas. Bisnis broiler layernya menguntungkan nggak? Layernya? Broiler? No way. Nggak di atas kertas. Di atas kertas? Menguntungkan nggak? Atau broiler tidak menguntungkan? Berarti ada problem produktivitas. Eh, ada problem, eh sorry. Ada problem profitabilitas. Ini. Itu masalahnya. Nah kalau problem profitabilitas masalahnya. Menurut Mas Tito. Instrumen kebijakan yang pas itu adalah perlindungan harga. Perlindungan harga sudah ada. Dari parmen tak cukup. Pernah harga ada. Itu bukan perlindungan harga. Itu harga acua. Harga acua. Harga acua. Harga acua. Nah, harusnya kan begini. Ini kita harus bisa membuat mata masyarakat ataupun pemerintah kita juga melek nih. Pangan pokok kita bukan hanya berasanya. Kalau menurut saya, daging, ayam dan telur ini sudah jadi makanan pokok. Strategis. Makanan pokok. Strategis. Ya oke lah. Oke. Tapi yang penting artinya kalau makanan pokok, negara harus punya instrumen untuk mengamankan. Untuk melakukan stabilisasi. Negara bekas instrumen. Negara hadir. Hadir. Baru ada instrumen. Jadi logika sederhananya begini. Ketika itu kepres ini dibuat nih. Pokok supply. Pokok stock. Negara bikin smelter tadi dalam bentuk call story segala macam. Ini mereka masuk dulu lah. Disini, 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 disini. Ya itulah makanya kepres ini menunjuk membentukkan smelter oleh UNF. Jadi serapannya itu bukan hanya kepada. Prioritas harus peternak UMK ini. Jadi peternak UMK ini. Peternak UMK ini diambil dari korporasi. Oke. Sekarang pasar BCS misalnya. Karena implementasinya yang tidak tebal. Bisa atau tidak dilaksanakan pemisahan pasar ini. Tapi kalau kita. Negara ini mendigri. Eh. Pokoknya pada setiap terjadi overstock dan harga naik murah. Khusus untuk peternak UMKM. Bukan mandiri. Barangnya 100% masuk. Iya. Setuju. Setuju kan? Setuju. Tiba-tiba harganya naik nanti. Eh. Pasal. Hati-hati. Belan-hati. Belan-hati. Itu. Semelter ini gunanya disini. Itulah. Musi. Shhh. Badan pangan. Jangan badan pangan. Turut institusinya langsung. Ya. Maksudnya pas siapapun itu. Tapi inilah instrumen yang harusnya. Shhh. Diambil negara. Untuk menstabilisasi pasokan. Iya. Supaya pangan itu. Terjamin suplainya dan harganya. Karena bayangkan. Demi keperluan yang tidak jelas. Masyarakat harus membayar lebih. Iya. Nah maksud gue. Ini. Ih. Yang kedua. Kenar. Karena tadi bicara. Profitabilitas. Masalah. Masalah. Kenapa? Sampronat utama mereka dikuasai oleh korporasi. Kalau dibilang itu kata. Pegangan kita kata. Padahal mereka melakukan itu. Atas amanat undang-undang. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya. Misalnya. Peternak bilang. Harga. Apa misalnya. Harga. HPP saya 18 ribu. Dengan itu 6 ribu pera. Sedangkan di sini. Dia punya semua. Ada selisih. Gue gak pun ngomong. Wah HPP itu berapa. Ada selisih di sini. Apakah itu kata? Ya tidak. Mungkin. Ya makanya kata. Artinya. Dengan ada selisih. Profitabilitas ini. Petani atau peternak UMKM ini. Harus ada. Ya gitu. Mereka harus mempunyai income day by day. Oke. Maka di tadi. Kita sepakat dulu. Kalau kita mau bikin kayak fresh. Sepakati dulu. Masalahnya apa? Kembali. Masalahnya itu adalah. Peternak UMKM. Berarti. Jadi gini. Subjeknya hanya peternak UMKM. Tapi. Ya enggak. Masalahnya. Masalahnya gini. Kan ada peternak banyak nih. Ada korporasi. Ada minilah. Jadi yang harus dilindungi di Kepres ini. Hanya peternak UMKM saja. Di luar itu gak usah diurusin. Kalau Broiner UKM. Kalau Broiner UKM. Misalnya. Broiner UKM. Dan subjeknya. Subjeknya adalah. Objeknya adalah. UKM. Perternak UKM. Objeknya adalah peternak UKM. Subjeknya adalah. Brok di Kepres. Capek. Sehingga nanti. Kalau mereka maget lagi mediannya. Kita hincas lagi. Hahahaha. 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 Keren ya. Terjadi. Keren ya. Jadi kita gak normatif gitu. Gitu. Problemnya profitabilitas. Kalau problem profitabilitas. Harga dong yang dimainkan. Pengamanan. Dan. Kalau hanya untuk menampung life worth. Sekelas BUMN. Gampang dong. Bikin RPA. Bikin kompetensi. Tidak nyampe harus selamat. Kan kata Jokowi bilang. Hmm. Ini. Ini. Situasi bukan normal. Jadi. Jangan total berpikir. Undang-undang perhatian yang bikin pebat. Ya. Bikin aja udah. Iya. Sama tau. Kita selesai. Mudahin Pak Jokowi. Prioritaskan ke. Unggas dulu nih. Karena memberikan income. Bebaik. Kepada pelaku-pelaku usaha. Baik industri. Peternak rakyatnya. Maupun. Usaha retail. Baik di pasar becek. Maupun di pasar modern. Untuk menjual dengan sistem. Online. Negara yang ambil alih. Oke. Itu bolehlah. Karena. Oke. Kalau layar. Belumnya apa? Borelah aman. Kita aman. Oke. Borelah aman. Kita aman. Oke. Gitu. Jadi. Karena masyarakat itu lebih senang. Kalau keluarnya itu utuh. Bulet. Yang mereka beli. Dan mereka konsumsi. Nah. Tapi akhirnya kalau seperti ini. Peternak UMKM-nya juga. UMKM-nya juga harus konsolidasi. Kasih dana. Berapa. Iya. Berapa sih target big. Yang harus diri dunia oleh. Iya. Pemerintah. Nah. Jadi artinya begini. Kalau untuk UMKM. UMKM-nya. Itu kan sudah mulai mereka membentuk operasi. Dengan NKV. Pemerintah juga hanya. Jangan-jangan kejar NKV-nya. Ngejar street-nya. Tetapi. Mereka udah urus segala macam. Pemerintah hadir nggak kalau misalnya ada masalah. Mereka. Kita nyerap aja nih. Sekarang ke peternak raya. Ya. Dekornya Permenkan sebelah 2020. Itu kita udah gak kenungan. Kemarin. Peternak UMKM. Apa UMKM di Kabupaten Lintar. Kami peternak desa pak. Kok harus urus gini-gini. Gini piye. Gini. Gini. Kita bahas tentang NKV. Perlu nggak itu Gini. NKV sebaiknya di hilir ya. Perlulah ya. Perlulah. Perlulah. Yang kita bilang. Kalau di hulu. Kalau di hulu. Mereka kan berkooperasi. Kooperasinya lah. Yang di NKV kan. Jangan berdiri-diri. Peternak raya. Yang backyard. Backyard. Backyard tuh nggak perlu. Nah ya orang beras dimain. Itu NKV itu kan. Kan hanya peternak player yang backyard. Masa ini asal pak. Pedagang mumu. Pedagang mumu. Bagso. Lintol. Iya. Terus. Kembal daging dipasangkan. Nanti masalahnya sama. Kayak SKIPPAS. Siapa yang ngelawasin NKV? Hahaha. Hentikanlah membuat kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan. Dan memberatkan. Dan memberatkan. Dan memberatkan. Keresahan bagi masyarakat kecil yang berdagang. Berikan ya. Yang tambah. Kalau untuk peternak raya. Kalau untuk peternak raya. Untuk pedagang-pedagang pasar. Ya paling. Industri duduk. Industri hidup. Yang harus ber-NKV. Sama dengan peternak raya. Ya. Koperasinya yang ber-NKV. Dia menyerapkan. Standar-standar. Berproduksi. Yang benar. Sehingga telurnya. Yang diterima. Bertualitas. Kalau di industri paling nasi. Dulu ada gitu. Gen POA. Tiga. Dalam produksi obat. Yang bertualitas. Sama dengan di aktivitas. Diterima juga punya. Kalau dengan ber-NKV. Di. Di. Koperasinya. Ada skandar-NKV. Penerimaan barang segala macam. Otomatis. Petugas Koperasi juga akan membina. Kepada peternak raya. Jangan peternak raya. Yang ber-NKV. Tapi Koperasinya. Oke. Sip. Untuk saat awal dulu. Betul. Oke. Kita sudah selesai nih. Rasanya ya. Ya. Membuat. Diskusi kita. Yang sudah ngebungkus nih. Sudah ngebungkus nih. Jadi. Kepres. Kepres. Untuk menyelesaikan ini adalah. Kepres. Jadi. Dari tetalan regulasi kita. Pentingnya. Kepres. Karena. Kalau hanya dilimpahkan. Kepat regulasi di tingkat kemerian. Selama ini. Sudah terkupi. Gagang. Iya. Terus. Yang kedua. Di semua. Supply. Dan. Apa. Dari problem ini. Memang. Problemnya. Dimulai. Dengan adanya. Overstock. Yang ini. Diakibatkan. Karena. Dengan. 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 Ya. Nah. Mungkin. Sahabat. Agri. Berengar. Itulah. Obrolan. Santai. Itu tokoh. Penunggasan. Nasional. Yang ada di republik kita ini. Saksikan terus. Diskusi-diskusi. Menarik lainnya. Dengan Kimus Bar. Pada kesempatan. Berikutnya. Dengan topik yang baru. Dengan topik yang baru. Dengan topik yang baru. Nanti kita mengkritisi kinerja teman-teman. Topik yang baru. Kita akan mengkritisi kebijakan kementerian. Yang baru. Tapi kan masalahnya. Kita jadi. Di mana Lisa. Jadi harus keluar dulu. Di mana Lisa. Tapi kita bercanda buka baju. Kalau kita buka baju. Hehehe. Dan juga. Kita berbicara. Dari sisi. Pengembangan. Korporasi. Yang punya nilai tambah. Korporasi yang punya nilai tambah. Dan kita. Mulai dorong. Tentang. 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 Oke. Sahabat Agripreneur. Sampai jumpa kembali. Di sesi-sesi video berikutnya. Terima kasih. Tentang. Maju terus. Jangan berkualitas. Jangan. Tentang. 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 selamat menikmati selamat menikmati